Pemirsa sampai Agustus 2023, Bursa Efek Indonesia, BEI, mencatat 62 efek saham dengan nilai fund raise sebesar Rp49,15 triliun, 70 emisi obligasi, 2 exchange trade fund ETF baru, 1 efek beragun aset surat partisipasi EBA SP, dan 82 waran terstruktur sepanjang tahun 2023. Performa pencatatan efek saham tersebut merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan bursa saham lain di antara negara-negara ASEAN. PJS Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nur Ahmad mengatakan sampai saat ini ada 886 perusahaan tercatat saham dan 29 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham. Minat investor untuk bertransaksi di pasar modal Indonesia pun masih terus meningkat. Dari sisi demand, jumlah investor pasar modal Indonesia yang tercatat pada KSEI sampai dengan 9 Agustus 2023 mengalami peningkatan 1,15 juta investor menjadi 11,47 juta investor untuk total investor saham, obligasi, dan reksa dana berdasarkan data Single Investor Identification SID. Khusus untuk investor saham terdapat peningkatan sebanyak 467 ribu investor saham menjadi 4,91 juta investor saham. Selain itu, partisipasi investor retail pun masih memiliki porsi transaksi tertinggi, yaitu 38% dari total transaksi investor saham pada tahun 2023 dengan diikuti meningkatnya partisipasi investor institusi dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Cita Maya, Bali Post melaporkan.